Sedangkan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih terpantau cukup tinggi. Seperti minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dan telur ayam negeri yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bahan kebutuhan pokok terpantau terjadi di pasar temenggungan kebumen Jawa Tengah. Meski harga minyak sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari harga normal yang biasanya di bawah Rp15.000 per kilogram. Sedangkan kenaikan harga telur ayam negeri terjadi sejak pasca lebaran. Dari sebelumnya dijual Rp28.000 per kilogram, satin naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga kebutuhan pokok disebabkan oleh kurangnya pasokan dari distributor. Harga bahan pangan juga mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tanggerang, Bantan. Di pasar Gudang Tiga Raksa, harga telur tembus Rp31.000 per kilogram. Mahalnya harga telur utuh membuat sebagian warga terpaksa beralih membeli telur yang pecah dengan harga yang lebih murah. Harga telur dengan kondisi cangkang sudah pecah, dijual hanya Rp1.000 per butir. Kondisi demikian terpaksa harus dilakukan oleh warga untuk meminimalisir bertambahnya biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, pedagang mengaku omsetnya turun hingga 30 persen, lantaran banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian telur karena harganya mahal. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!